Hai guys, welcome back. Selamat datang kembali di kursi kita tentang sejarah peradaban Yunani Kuno. Di lesson kali ini kita bakalan ngejelasin tentang peninggalan-peninggalan dari peradaban Yunani Kuno. Jadi setelah sebelumnya kita udah bahas banyak banget tentang sejarah dari peradaban Yunani Kuno ini, kali ini kita bakalan ngejelasin, kita bakalan cari tau bareng-bareng apa aja sih peninggalan dari peradaban ini. So buat kalian yang penasaran, langsung aja tonton videonya sampai habis, oke? Oke, jadi ada beberapa peninggalan dari peradaban Yunani Kuno ini. Yang pertama itu ada dalam bidang seni sastra. Dalam bidang sastra itu yang paling terkenal itu adalah karya dari Homerus, yaitu ada dua epos. Epos itu puisi panjang yang menceritakan tentang kisah kepahlawanan. Dan yang terkenal itu dari Homerus adalah karya berupa kitab Iliad dan kitab Odisei. Jadi kitab Iliad ini mengisahkan tentang peperangan antara Yunani dan Troya. Dan dalam perang itulah Yunani menggunakan siasat kuda Troya gitu. Jadi ini kitab Iliad dan kitab Odisei ini merupakan kitab yang mengisahkan tentang perjalanan kembali pasukan Yunani dari Troya. Dan bagi bangsa Yunani, kisah Iliad dan Odisei ini menjadi salah satu kebanggaan dan alat pemersatu bagi bangsa Yunani. Itu untuk epos. Yang selanjutnya ada juga di dalam puisi, ada dua contoh puisi Yunani awal, yaitu Theogonia dan Ergakai Hemeria, karya Hesiodos yang dibuat sekitar tahun 700 sebelum masehi. Kemudian ada juga Sandiwara. Sandiwara ini terbagi menjadi tragedi atau kisah sedih, dan ada juga komedi, kisah lucu. Dan tragedi tertua ini ditulis oleh Ais Kilos sekitar tahun 500 sebelum masehi. Dan ada juga dialog serta risalah filsafat, terus ada juga pidato politik dan hukum yang ditulis atau dibuat oleh Lysias, Isocrates, dan Nemosthenes. Itu untuk bidang sastra. Next, untuk seni bangunan, ada banyak ya sebenarnya. Jadi awalnya seni patung atau pahat Yunani ini menghasilkan patung seperti bangsa Mesir, tapi kemudian mereka mengembangkannya lebih hidup, supaya lebih hidup dengan gaya naturalis. Akhirnya patung yang diistimewakan itu pun dibuat dari marmer atau perunggu. Dan di masa pemerintahan Perikles, seni bangunan Yunani ini berkembang sangat pesat. Peninggalan bangunan Yunani ini banyak banget, antara lain banyak itu kuil-kuil pemujaan. Dan di Bukit Akropolis sendiri berdiri sebuah kuil yang megah, yaitu kuil Parthenon dan kuil Erehtum. Dan di Bukit Olimpus ada dua kuil, kuil Altis, dan ada juga kuil yang dipersembahkan untuk Dewa Zeus. Dan ada peninggalan bangunan lainnya juga ada ini, Teater Epidaurus. Teater Epidaurus ini merupakan pertunjukan untuk kebudayaan di masa itu. Oke, jadi seni bangunannya sendiri ada banyak, dan pada terkenal gitu karena keunikannya dan karena kemajuannya yang pesat gitu dari peradaban sebelumnya bangsa Yunani ini gitu. Jadi untuk kuil Parthenon sendiri, kuil ini tuh adalah kuil yang dipersembahkan untuk pemujaan Dewi Athena dan dibangun di puncak bukit tertinggi di kota Athena, yaitu di Akropolis. Jadi di zaman perunggu akhir, sekitar tahun 1300 sebelum masehi, Akropolis ini tuh merupakan tempat tinggal untuk para raja, sekaligus merupakan tempat pertahanan terakhir jika kota Athena diserang. Nah setelah zaman kegelapan, kota Athena ini gak lagi dipimpin oleh seorang raja. Sebagai gantinya, mereka itu menetapkan oligarki. Dan demikian, Akropolis ini gak jadi lagi tempat kediaman raja. Dan tempat ini pun malah dijadikan tempat suci bagi Dewi Athena. Dan akhirnya orang Athena saat itu membangun sebuah kuil di sana gitu. Itu tentang kuil Parthenon. Selanjutnya kuil Erehtum. Kuil Erehtum ini sama, letaknya di Akropolis juga. Jadi ini tuh terletak di sebelah utara kota Akropolis. Dan ini tuh sebenarnya sebagai tandingan dari kuil Parthenon. Kuil Erehtum ini dibangun di tahun 421 sampai 405 sebelum masehi. Tapi kemudian dihancurkan oleh bangsa Mercia. Akhirnya orang Athena pun membiarkan runtuhan kuil ini untuk mengingatkan masyarakat akan peristiwa perebutan Akropolis. Dan nama kuil ini berasal dari kata Erektus. Erektum ini tuh kan Erektum. Dan asalnya itu dari kata Erektus. Yaitu pemimpin legendaris Athena yang disembah bersama Athena dan dewa-dewi lain gitu. Oke. Selanjutnya ada kuil Altis. Kuil Altis ini kuil yang dipersembahkan untuk dewa Zeus gitu. Jadi pemujaan dewa Zeus. Dan ini teratur Epidaurus. Epidaurus ini tempat mempertunjukkan kebudayaan dari bangsa Yunani Kuno gitu. Itu untuk bidang seni. Seni bangunan dan arsitektur. Next ada untuk ilmu pengetahuan. Jadi seperti yang kita tahu sama-sama kalau Yunani itu terkenal sebagai gudangnya para filsuf. Para filsuf dan gudangnya ilmu pengetahuan gitu. Dan di masa itu, para filsuf ini tuh dianggap sebagai peletak dasar ilmu pengetahuan atau sains modern. Ada juga banyak ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman Yunani Kuno ini gitu. Seperti ilmu kedokteran yang saat itu berkembang, dikembangkan oleh Ibu Kretz sebagai bapak ilmu kedokteran. Terus juga ada ilmu astronomi, ilmu matematika juga mulai dikembangkan. Banyak ada Pitagoras kan itunya. Terus ilmu kimia juga gitu. Ini peninggalan dalam bidang ilmu pengetahuan. Next ada juga peninggalan lain yaitu adanya Olimpiade. Jadi Olimpiade itu asal mulanya adalah dari Yunani, peninggalan Yunani. Jadi saat itu Olimpiade ini tuh adalah peristiwa olahraga 4 tahunan yang dilakukan untuk tujuannya itu menghormati Dewa Zeus gitu. Selain itu peristiwa ini juga dilakukan untuk kepentingan memperkuat pasukan perang atau kemiliteran. Jadi karena berorohraga, mereka itu berharap kalau prajurit akan tangkas dan sigap dalam bertempur gitu. Dan cuma laki-laki doang di Yunani yang berhak mengikuti pertandingan ini gitu. Pihak perempuan itu cuma boleh nonton. Dan para atletnya pun bertanding atas nama perorangan, bukan atas nama tim. Beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan juga ada antara lain ada pentathlon, ada atletik, lompat jauh, lempar cakram, ada juga gulat, tinju, dan berkuda gitu. Masih banyak lagi. Oke. Jadi ini adalah Olimpiade ini peninggalan dalam bidang olahraga. Oke. Segitu dulu aja mungkin dari aku untuk materi tentang peninggalan dari peradaban Yunani kuno ini. Next, aku bakalan bahas tentang tokoh-tokoh terkenal, filsuf-filsuf terkenal, dalam peradaban Yunani kuno ini. So, buat kalian yang penasaran, buat kalian yang pengen tahu, harus banget ditonton sampai habis lesson-nya. Dan jangan lupa juga untuk like and share videonya. Oke. Segitu dulu aja dari aku. Semoga materinya bisa dipahami dan dimengerti. I'll see you next time and bye-bye.